Saya sudah perintahkan sebetulnya beberapa tahun yang lalu untuk lihat VELDA di Malaysia, untuk melihat operasi sapi di Spanyol. Model-model bisnis yang bagus seperti ini sebetulnya gampang kita tiru, tapi saya enggak tahu sampai sekarang model tersebut belum bisa kita buat satu atau dua contoh. Bagaimana kabar? Beberapa bulan yang lalu, Presiden Indonesia Bapak Jokowi melakukan satu kegiatan rapat terbatas dengan para menteri kabinetnya. Dalam hal ini adalah menteri-menteri yang terkait dalam hal tentang korporasi petani dan nelayan. Korporasi petani dan nelayan ini sudah diutarakan oleh Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu. Namun sayang, hingga detik rapat terbatas tersebut, keinginan dari Presiden Jokowi tentang korporasi petani nelayan ini berjalan di tempat. Saksikan, cuplikan video ketika rapat terbatas yang dilakukan Presiden yang membuat beliau sangat gusar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, Bapak-Bapak Presiden, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Sebetulnya kita sudah sering membicarakan mengenai ini, yaitu mengkorporasikan petani dan nelayan dalam tujuan meningkatkan tata hidup mereka. Dan juga sekarang tentu saja sudah mewujudkan transformasi ekonomi. Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa di tengah pandemi, sektor pertanian telah menyumbang yang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam posisi mengalami perlambatan. Di kuartal kedua, sektor pertanian tumbuh positif sebesar 16,24 persen. Dan pertumbuhan positif di sektor pertanian ini perlu kita jaga momentumnya, sehingga bisa memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani maupun nelayan. Sekali lagi, sudah sering saya sampaikan bahwa petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi, sehingga memiliki economic scale, sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien, yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi, dan meningkatkan efisiensi maupun bisa memperkuat pemasarannya. Pola pikir juga perlu berubah, tidak semata-mata fokus pada on-farm, tapi bergerak pada off-farm, sisi pasca panen, sisi bisnisnya. Yaitu dengan membangun proses bisnis dari produksi sampai ke pasca panen. Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan. Memang kita melihat ada kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok nelayan, tapi belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem yang bisa dilingkan, disambungkan mungkin dengan BUMN atau mungkin dengan swasta besar. Karena itu saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, saya minta kita fokus membangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi, sampai betul-betul jadi. Sehingga ini nanti bisa dijadikan benchmarking, bisa dijadikan contoh, bisa dikopi di provinsi yang lain, dikopi oleh kelompok tani dan kelompok nelayan yang lain. Karena belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani, kelompok nelayan lainnya mau mengkopi, mau meniru, kalau melihat ada contoh korporasi nelayan atau korporasi petani yang dilihat berhasil dan bisa menjahsterakan. Yang kedua, juga peran BUMN, peran swasta besar atau BUMD, bukan semata-mata sebagai off-taker, tapi juga bisa mendampingi mereka, mendampingi korporasi petani, mendampingi korporasi nelayan, sampai terbangun sebuah model bisnis yang betul-betul berjalan. Ini yang belum. Saya sudah perintahkan sebetulnya beberapa tahun yang lalu untuk lihat VELDA di Malaysia, untuk melihat operasi sapi di Spanyol. Model-model bisnis yang bagus seperti ini, sebetulnya gampang kita tiru. Tapi saya enggak tahu sampai sekarang model tersebut belum bisa kita buat satu atau dua contohnya. dibangun ekosistem proses bisnisnya, disambungkan dengan sistem perbankan, disambungkan dengan inovator teknologi, dibenahi manajemennya. Saya kira kalau ini dilakukan termasuk tentu saja intervensi dalam pengelolaan hasil panen, mulai packaging, branding, sampai tentu saja strategi pemasaran. Yang ketiga sekali lagi yang kita perkuat adalah ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu. Karena itu saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana Sobat? Begitulah mimik kekecewaan Presiden Jokowi tentang apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden beberapa tahun yang lalu tentang berdirinya korporasi petani dan nelayan yang tidak berjalan atau hanya berjalan di tempat. Di dalam video tersebut, beberapa langkah-langkah strategi diulang kembali oleh Pak Presiden untuk diingatkan kepada para menteri-menteri terkaitnya. Sekarang, abang belum mendengar apa yang ada dan terjadi tentang korporasi petani dan nelayan ini. Bagaimana kabarnya sehingga detik ini abang belum pernah mendengar. Apakah ini menguap begitu saja seperti tahun-tahun yang lalu? Karena abang mengikuti bagaimana waktu itu Presiden Jokowi mencanangkan adanya korporasi petani dan nelayan. Jadi korporasi petani dan nelayan ini adalah memang ide dari Pak Presiden Jokowi. Bagi abang, ini adalah hal yang menarik. Tentu banyak tantangan. Namun, jika ini bisa terlaksana dengan baik, maka akan terbayang begitu dasatnya kesejarahan petani dan nelayan yang ditimbulkan atas hadirnya korporasi petani dan nelayan. Di dalam video tersebut tadi diungkapkan bahwa ada korporasi petani di Malaysia dan korporasi pertenak sapi di Spanyol yang sangat berhasil. Jadi, menurut abang, jika negara-negara tersebut bisa berhasil di dalam menjalankan korporasi ini, kenapa kita tidak? Saya secara pribadi mendukung sekali atas inisiatif Pak Presiden Jokowi di dalam membangun korporasi petani dan nelayan. Jika dilihat rekam jejaknya ketika beberapa tahun lalu Pak Presiden mengungkapkan hal ini seperti biasa, banyak pro dan kontra. Bahwa ada kesulitan di sana itu adalah sebuah tantangan. Episode ini adalah pintu awal abang akan mencoba menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi tentang hadirnya atau berdirinya korporasi petani dan nelayan. Saksikan sobat untuk episode-episode selanjutnya karena ini akan bersambung 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 dan bersambung sehingga akan terbentuk korporasi petani dan nelayan yang memang bukan hanya diharapkan Presiden Jokowi namun diharapkan oleh banyak para petani dan nelayan. Begitu sobat jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.